Intro Sekarang kita buru-buru aja ke klinik itu dulu Kita lihat bagaimana keadanya si Uli Biar semua permasalahan ini jadi clear Oke Tapi disini gue ingetin lagi sama lu Nantinya kalau kita udah nyampe di klinik Jangan lu lanjutin emosi lu yang kayak tadi Oke ya Paham? Oke yaudah Yuk pak Selepas kita di rumah sakit atau klinik itu gengs Kita langsung masuk ke klinik tersebut Dan disana kita melihat Tapi disana kita lihat Kalau Agung ini sudah tidak kaget lagi melihat kedatangan gue Dan juga ada banyak kamera disana Tapi disana Agungnya ini menanyakan sama si Lela Pokoknya aku gak terima Kamu mengundang tim katakan putus Ya urusannya sama kamu apa? Maksud kamu apa? Kamu malu-maluin aku? Siapa juga mau? Kamu mau bikin malu aku semua-semua orang? Gak ya gue gak mau Mungkin kita bisa ngomongin baik-baik? Gak ada lagi yang perlu diomongin baik-baik Tapi gak harus mengundang mereka Terserah gue Terserah gue Terserah gue Terserah gue Terserah gue Terserah Dia langsung marah banget sama Lela Dan dia tuh kesel banget Kenapa Lela sampe bawa-bawa tim katakan putus Terjadi perdebatan antara mereka berdua disana gengs Dan para asap mereka lagi berdebat gitu Terserah 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 Oke oke Kita jelasin sekarang Sebenernya Gue Sama Agung Itu gak ada apa-apa Sama sekali Gua gak percaya sama lo Gua gak percaya Gua punya buktinya Gua gak percaya sama lo Gua gak percaya sama lo Ya lo diem ya Gua gak butuh penjelasan dari gua Gua dengar penjelasan dari dia Santai dong Gua bisa jelasin santai dong Santai dong Santai dong Kakaknya Lela yang baru datang ke klinik tersebut Dia pun langsung emosi dan langsung memarahi Agung Gua mencoba untuk menenangkan kakaknya ini dulu gengs Lu bisa masuk tenang gak? Oke Ini rumah sakit lu mau nyari ribu di rumah sakit Apa? Ya udah Enggak lu tenang dulu gitu Lu emang sengaja untuk kita undang datang kesini Biar lu juga tau kan adanya seperti apa Tapi kalo lu datang-datang emosi disini Gua jauh lebih emosi dari lu Dan setelah semuanya tenang pada saat itu Baru gua minta penjelasan dari setiap orang yang ada disitu Ini sebenernya ada apa? Kenapa sih? Ini udah makin ribu disini gitu Dan gua juga gak tau apa maksud sebenernya Kalau lu emang mengajak sidara sama abang ini Semuanya maksudnya lu apa? Ya udah apa? Aku sama dia ini Sama si Uli Itu biar Setelah mau putus sama aku Dan kenapa? Selama tiga bulan aku pacaran sama lain Lu jelasin lagi Maksudnya lu Pacar sama Itu cuma settingan doang Dan gua kan bingung ini maksudnya apa Dia sengaja menyeting kalo dia ini emang punya hubungan sama si Uli Karena dia pengen putus dari mereka Settingan buat apa? Supaya dia mau putus dari aku Dia udah aku putusin berkali-kali tapi dia gak mau putus dari aku Ya aku mau putus sama kamu Dan Kamu di Tiga bulan aku pacaran sama dia Aku berasa terintimidasi sama abang ini Setiap masalah ada Itu abangnya selalu marah sama aku Semua orang kaget menengahkan penjelasan Agung ini Dia ngerasa hidup dia tidak tenang Dan dia juga ngerasa hubungan dia sama si Lela ini selalu diikut campuri oleh kakaknya si Lela ini Oke Kakak emang bener Bener yang Agung ngomongin kalo misalnya kakak suka intimidasi Agung Oke gua akuin Tapi gua ada alasannya Udih lu Biasanya ngomongin Kau saya berusaha itu loh Gak gimana nih Gak tunggu tuh Jadi disini lu ngejelasin sama kita kalau sama lu Apa misalnya misalnya misalkan si Lela Lu selalu diikuti Iya Dia ikut campur Oke yaudah Kau yang mau berusaha ini udah jelasin aja baik-baik Gak usah lu dorong gua Gak usah pake nyolo-nyolo juga Oke Jadi gini Gua gak mau pengalaman yang lalu itu turun yang lain Maksud lo apa? Jadi setiap adik gua pacaran itu Kalo misalnya berantung itu Pasti nilainya turun Maksudnya apa yang turun? Apa yang turun? Nilainya turun Oke Gua gak mau Apa yang dijelasin oleh kakaknya Lela ini Maksud akal geng Tapi dia juga tidak berhak untuk melarang adiknya ini Jatuh cinta sama orang lain Enggak Lela ini sekarang berarti kan lu emang udah tau gitu loh Biarkan dari permasalahan ini semua adalah kakaknya lu Lu sadar gak? Lu udah ngelakuin apa sama adik lu? Kasian lu Dia punya perasaan gitu loh Maksudnya gak terpaksa Dia berhak untuk nyanyi seseorang gitu loh Dan lu udah Udah ngalahin dia Bahagia sama orang ini sayur Semua orang sudah tau Apa sebenernya inti permasalahan Dalam hubungan Lela sama Agung Lu gak pengen untuk terus ngelanjutin hubungan lu sama si Lela Maksudnya lu tau bahwa kalau Lela ini sayang banget sama lu Dan kakaknya juga akan mau merubah sikapnya sama lu Ya usaha dong Aku sayang sama dia Kayaknya udah cukup Aku udah ternyata usaha Aku coba Untuk melawan hati Kayaknya emang yang terbaik juga emang kita kayaknya emang harus putus kakak Karena aku liat juga gue gak ada usahanya buat aku Jadi emang lebih baik kita putus Takkan pernah ada yang lain disisi Nah berarti disini Ya mereka berdua ini sama-sama udah yakin banget dengan keputusan mereka Untuk sendiri-sendiri dulu Dan tidak menjalani hubungan kembali Lu mau Ya aku terima Kalau lu putus Oke gak gini aja deh Ini nantinya kalian coba ngobrol lagi deh Tapi dari obrolan kalian barusan gue nangkep Kalau kalian memang udah sepakat untuk putus hubungan satu sama lain Karena mungkin kalian menganggap Kalau ini adalah jalan terbaik untuk kebahagiaan kalian masing-masing Oke Jadi kalian cuma ngobrol dulu Ya Tapi yang terpenting disini adalah Mereka udah yakin dengan keputusan yang mereka bikin Dan mereka pun bisa bahagia dengan keputusan yang sudah mereka bikin itu Oke guys Berarti sekarang kita udah mengetahui Apa sih sebenernya awal dari permasahan dalam hubungannya si Agung sama si Lela Memang saya ribet juga dan bawa-bawa keluarga juga lah Mau masalah keluarga juga Karena emang sebuah hubungan itu butuh rasa kenyamanan Untuk kita bisa membagikan orang yang kita sayang Tapi semuanya lagi kita palingin sama klien yang kita maunya dia apa Dan baiknya buat hubungan mereka itu apa Kita tidak akan memaksakan kehendaknya kita sama klien yang kita sendiri Dan perasaan juga gak bisa diatur-atur sama orang Itu datang dari diri kita sendiri pastinya Maka untuk itu gengs menurut gue Damita dan juga Tim Kata Kamu itu kasus ini Selesai Gue kemudian kita cabut Oke gengs Buat kalian yang mau masalah percintaan dan dibantu sama kita Tim Katakan Putus Caranya gampang banget Kalian tinggal kirim email kalian, profile kalian, sama foto kalian ke email di bawah ini Kita tunggu gengs Terima kasih Terima kasih Terima kasih